jadi lokasi patilasan di sini ya ini adanya di tengah kebun atau mirip dengan hutan ya karena ini di atas Cahibanten ya pas di atas Cahibanten jadi ini adalah sebuah patilasan ya bukan makamnya jadi ini banyak sekali ya apa ini banyak sekali ya siu-siu atau menyan buhur ya yang berserakan di lokasi tersebut mungkin ini adalah biasa dipakai untuk tamu atau para pengunjung yang berdatangan datang ke lokasi tersebut ya sekedar untuk beritual atau melakukan semacam tawasul ya di lokasi tersebut jadi Pak Mirsa untuk menuju ke lokasi tersebut ya sebenarnya wah lokasinya tidak terlalu jauh ya cuman hanya saja jalannya berbelok dan naik jadi lokasinya itu tidak jauh dari Cahibanten paling ada 100 meter atau 200 meter lah lokasi tersebut jadi adanya di atas sekali ya di dekat perkampungan penduduk jadi saya lupa kampungnya kampung apa nih ya ini lokasi patilasan ini banyak sekali dikutuk ini jalan menuju petilasan pusar negara ya yang berada di siumas serang Banten selamat menikmati 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 see I Untuk saat ini saya berada di sebuah lokasi patilasan pusar negara yang berada di Kecamatan Kiomas, Herang, Banten Tepat pukul siang saya berada di lokasi tersebut Dan lokasinya cukup sejuk sekali ya Jadi ini patilasan pusar negara ya Jadi lokasinya ini tidak jauh dari CI Banten ya Tinggal naik ke atas Dan disini sangat sepi sekali Saya akan mencoba untuk masuk ke area patilasan pusar negara Assalamualaikum Jadi pemirsa Patilasan Patilasan ini ya Jadi ini adalah sebuah patilasan ya Bukan makamnya Jadi Ini banyak sekali ya Apa Nih Lihat Jadi banyak sekali ya Sio-sio atau menyan Buhur ya Yang berserekan di lokasi tersebut Mungkin ini adalah Biasa dipakai untuk tamu atau para pengunjung yang berdatangan Datang ke lokasi tersebut ya Sekedar untuk beritual atau melakukan Semacam Semacam Tawasul ya Di lokasi tersebut Jadi Jadi pemirsa untuk Menuju ke lokasi tersebut ya Sebenarnya wah Lokasinya tidak terlalu jauh ya Cuman Hanya saja Jalannya berbelok dan naik Jadi Lokasinya itu tidak jauh dari CI Banten Paling ada 100 meter atau 200 meter lah Ke lokasi tersebut Jadi adanya di atas sekali ya Di Dekat perkampungan penduduk Jadi saya lupa Kampungnya Kampung apa ini ya Ini lokasi Patilasan ini Banyak sekali dikunjungi oleh warga ya Bahkan Bukan saja warga Ciomas Serang Atau warga Banten ya Tapi Luar dari Banten juga Menurut Cerita warga itu Sering datang ke lokasi tersebut ya Jadi mereka itu yang tahu sejarah Tentang sebuah Patilasan ini Jadi Bahkan Tidak jarang ya Yang datang dari Jawa Timur Bahkan Lampung Sering berkunjung ke lokasi tersebut Jadi lokasi Patilasan ini ya Bangunannya cukup Nyaman ya Cukup luas Segini ya Ada sekitar 8 meter Kali 8 ya Jadi Hawa dan udaranya disini itu sangat Dingin sekali ya Jadi Lokasi disini Masih astri ya Belum Terkontaminasi oleh Polisi-polisi Yang Datang dari Industri ya Ini Jadi udaranya sejuk Atau Udaranya masih bersih Enak sekali Disini sebenarnya ada Jurukunci Atau Penunggu Patilasan ini Cuman Hanya saja Kalau dibutuhkan mereka Atau beliau itu Bisa datang kemari Tapi Kali ini saya Mencoba untuk sendiri ya Datang ke lokasi tersebut Perlu diketahui juga ya Pak Mirsa Bahwa di Cahibanten itu ya Di area Cahibanten itu Ada Empat Keramat Yang sering banyak Dikunjungi oleh warga Jadi Pak Mirsa Yang belum tahu ya Ke lokasi Keramat Di area Cahibanten tersebut Silahkan tanya Ke penduduk setempat ya Jadi Keramat Siapa-siapa aja Yang berada di lokasi tersebut Termasuk ini Patilasan Puser Kipuser Jadi mereka itu Menyebutnya Kipuser Jadi lokasi Patilasan Di sini ya Ini Adanya di tengah Kebun Atau Mirip dengan Hutan ya Karena Ini di atas Cahibanten ya Pas di atas Cahibanten Terima kasih jadi alhamdulillah ya pas datang kesini cuacanya sangat mendukung sekali ya jadi cuacanya yang sangat cerah pas kebetulan hari ini adalah hari minggu oke pengirsa untuk video kali ini saya akhiri ya semoga saja yang sudah nonton dengan video ini tertarik dengan lokasi Patilasan ini ya karena Patilasan ini sangat bersejarah sekali ya pada jamannya ya pada zaman itu karena ini adalah Patilasan tokoh ya tokoh yang paling disegani ya pada jamannya tokoh yang paling dihormati oleh penduduk sekitar bahkan wilayah Banten itulah video kali ini saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk selanjutnya saya akan mengunjungi satu persatu keramat yang ada di dekat Cai Banten tersebut jadi seperti apakah keramat-keramat yang berada di lokasi area Cai Banten tersebut oke pengirsa jangan kemana-mana tonton terus video saya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas dukungan